Intro Selamat malam Paken, saya mau bertanya mengenai Efesus 1 ayat 17. Di sana dikatakan, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapak yang mulia itu. Yang saya mau tanyakan adalah, yang pertama, Bapak yang mulia itu ditunjukkan kepada siapa? Apakah Yesus karena dilihat dari kalimat pernyataan ia itu? Yang kedua, kalau ditunjukkan kepada Yesus, apakah bisa disimpulkan bahwa Yesus adalah Bapak? Dan yang ketiga, ataukah arti dari Bapak yang mulia itu maksudnya adalah Yesus adalah Bapak dari kemuliaan? Saya agak sulit memahami ini, mohon pencerahannya Pak Esra, terima kasih. Ya kalau kita melihat Efesus 1 ayat 17 itu ya, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapak yang mulia. Jadi meminta kepada, permintaan itu ditujukan kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus? Nah yaitu Bapak yang mulia itu. Itu berarti bahwa Bapak yang mulia itu bukan ditujukan kepada Yesus. Sehingga Yesus akhirnya ditafsirkan sebagai Bapak. Tidak, Yesus itu bukan Bapak. Yesus itu adalah anak dari Bapak, anak dari Allah. Makanya waktu Yesus dibaptis itu kan kita lihat Allah Bapak muncul dengan suara dan inilah anakku yang kukasihi. Jadi Bapak di situ yang menunjuk pada pribadi pertama dari Tritunggal, yaitu Allah Bapak. Sedangkan Yesus itu bukan Bapak. Nah, jadi sebenarnya kalau itu saja bahwa ternyata Bapak di situ bukan Yesus, artinya pertanyaan saudara yang nomor dua dan nomor tiga saya tidak perlu jawab lagi. Tapi mungkin saudara bilang, lah meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapak yang mulia. Kalau Bapak yang mulia itu Allah Bapak, berarti Allah Bapak itu adalah Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti Yesus punya Allah dong. Kalau orang Islam dengar begini, dia wah kalau begitu Yesus punya Allah dong. Ya jangan heran bahwa di antara pribadi Tritunggal itu, satu bisa menyebut satu yang lain sebagai Allah. Maka Bapak itu menjadi Allah dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga kan menjelma jadi manusia. Jadi dia bisa saja, kita bisa saja menafsirkan bagian itu sebagai penyebutan Allah dari Tuhan Yesus. Karena waktu itu Yesus memang menjadi manusia. Lalu yang kedua, jangan heran karena nanti di Ibrani pasal satu. Ya, ayat yang ke delapan. Itu dikatakan bahwa ya, lalu ia berkata, Allah berkata, kepada anak ya, kepada anak ia berkata. Ia itu kan Bapak, berarti Bapak berkata kepada anak. Tahtamu ya Allah. Kalau begitu Bapak juga menyebut anak itu sebagai Allah. Maka bukanlah hal yang aneh kalau Bapak menyebut anak sebagai Allah dan anak menyebut Bapak sebagai Allah. Karena memang ya, di dalam Tritunggal kita mengakui, memang kita konteksnya tidak bicara soal Ruh Kudus. Tapi kita mengakui bahwa baik Bapak, anak, dan Ruh Kudus itu adalah Allah. Tiga pribadinya, tapi satu hakikatnya. Sehingga orang Kristen percaya Allah Tritunggal. Terima kasih telah menonton!